Intro Kalau mau diskusi yang menggunakan pikiran ya, yang tenang, yang baik Katanya Pak Kausar itu pengasuh kompas terbesar di Blosogus Soal ilmu tidak diragukan lagi, apalagi soal NASA Sablu saya juga gak pernah meragukan siapapun yang berilmu Tetapi ilmu itu luas Ada dibilang di bidang ngaji kitab Ketika membahas di luar kitab ya gak selalu dia ngerti Contoh deh gak usah jauh-jauh, ini kita bicara pakai logika ya Banyak orang yang mengaku sebagai ahli kitab Contoh ahli hadis, kitab-kitab hadis atau kitab-kitab memahami lah Hatam lah, kitab kuning juga Tetapi ketika yang dipertanyakan kitab rimbon ya gak paham Jadi lihat substansinya dulu yang dibahas itu apa Mungkin saja Gus Kausar itu soal-soal kitab, soal ngaji di kalangan di dunia pesantren itu memahami Sebenarnya Pak Kausar itu paham NASA poragus Beliau bukan ahli NASA Beliau bukan seorang nakobah Beliau juga bukan seorang akademisi khusus untuk membahas tentang NASA Jadi kalau Anda berpikirnya itu tidak diragukan lagi keputusannya, ya salah lagi gitu loh Itu namanya takliknya Itu namanya Tapi pokok Indonesia ini memang unuk-unuk, dikenalkan penjelasan kok Kita itu boleh, kita itu gak pernah merendahkan siapapun dia mau berilmu atau tidak gitu loh Ngomong saya sendiri juga gak pernah sok tahu tentang NASA kok, saya lo gak tahu Cuman karena ini ada ahli NASA Nah ahli NASA ini salah satunya ini yang Yang menemukan atau penelitian ini kan bukan orang sembarangan seperti Kiai Imad Memang ini kan di bidangnya beliau Yang mendampingi juga dari Kesultanan Bapak Banten Dari ahli trah Ahli trah, ahli pencatatan NASA Sejarah Nenek Motang kita itu Mereka ini kan orang-orang ahli gitu loh Ini keahlian-keahlian beliau Nah ketika yang menanggapi yang bukan ahlinya Ya ahlinya kan blunder gitu loh Artinya perhus nujuan itu boleh Gitu Tetapi harus perhus nujuan itu harus ada tempatnya Cengengan ngaku wali medsos itu maksudnya opokus Lungsanya itu wali medsos itu yang memberikan gelar itu ya orang lain kok Ketika banyak fatwa-fatwa saya yang saya sampaikan disini terjadi Sebutan wali itu kan sebutan sebagai orang tua Sebutan wali itu ya sebutan sebagai orang tua Orang tua atau wakil Atau Yang dituakan Yang kira-kira itu bermanfaat yang diugemi Nah itu kan disebut wali Nah ini memang kewalian saya kok Nyatanya ya Banyak orang Apa yang saya sampaikan selama ini ya terjadi Selama ini apa yang kita perangi ya kita menang Selama ini Inteligensi yang kita lakukan juga menurut kalian salah Juga menurut kami benar Kami selalu Selalu melawan arus Yang kita lawan arus juga akhirnya ya kehos mereka Kita melawan arus Walaupun 1 juta orang disana itu gak percaya Tetapi ketika kita itu Membicarakan apa Yang kita yakini itu adalah sebuah kebenaran Akhirnya toh ujung-ujungnya menang kok Sampaian harusnya soan kemasyai pelosok Gus Yang kemarin saya kan habis dari pelosok Masa ya saya harus bercerita lagi Kemarin juga saya habis dari Itu di pesantren Gus Uril Yang santrennya ada 12 ribu itu siapa Yang di Peterongan Yang di Peterongan di pelosok Kan saya habis dari sana Itu Saya itu juga sering-sering Kalau ketemu guru-guru besar Poro Alim Guru Sembuk Giyai Sembuk Itu juga saya itu sering Bahkan kemarin juga ada yang datar ke sini Seperti Giyai Giyai Mansyur Kemarin juga ke sini Kemarin ada Bayai Abdul Abdul Siapa kemarin Ya Abdul Ya Abdul Abdul siapa gitu Mbak Abdul juga kemarin Alhamdulillah Juga saya Ditilei di sini Ya seneng Saya dikasih nasihat Saya dikasih Apa Pemikiran-pemikiran Oleh-oleh dari beliau-beliau Jadi saya sampaikan di sini Saya sampaikan Jadi kamu kalau ngeliat channel Jangan cuma ngeliat channel-channel Yang kira-kira itu Berdasarkan argumentasi Tetapi tidak mau mendengarkan Orsaran dari orang lain Sudah keplosok Kok orang pamit Sama Gus Kautsar Giyai Lu Gus Kautsar Ini viral Ini lah yang nebewingi Gius Kautsar itu Namanya diangkat Itu juga baru-baru kemarin Lu saya itu Kenal beliau itu Udah lama Lu Gus Kautsar itu Jalan bareng Bersahabat bareng Sama Gus Miftah itu Ya lama Lu Gus Miftah itu Jalan lama sama saya Sudah lama Gitu loh Untuk perpetaan Urusan dunia politik Sosial keagaman Gus Kautsar itu Rami itu baru kemarin Baru diangkat Namanya baru kemarin Ya kan Saya mengenal itu Udah lama beliau Ya beliau itu Juga mengenal saya Sekali lagi saya bilang Soal Gus Kautsar Saya juga gak pernah Merenakan keilmuan beliau Saya juga tetap tawatu Saya gak pernah Seul adab sama beliau Siapapun itu Saya gak pernah Pokoknya selama Dia itu kiai Dia ulama Dia putra kiai Pasti saya tidak pernah Seul adab Tetapi ketika ada Sebuah statement-statement Kewajiban saya adalah Untuk meluruskan Bukan menyalahkan Meluruskan Pokok salah Kududi Benderi Bukan untuk disalahin Ya Pokok aku ratu Nyala-nyala Upama ada Yang motong video saya Terus di upload Ke channel orang lain Dengan nada provokatif Dengan ada Tunnel-tunnel yang Tamel Gus Bukan Tunnel Itu ono judul Gus Arya Bantai Gus Kausar Terus Piyeku Loh aku Bantai nengki Kapan Aku lho ratau Aku lho tuh kemarin Mengkritik Gus Kausar Kalau seandainya Gus Kausar itu Belum tahu Awal mula Yang terjadi Tolong cari tahu dulu Baru Berstatement Sama halnya Seperti Gus Miftah Gus Miftah juga Ngomong masalah Nasab-nasab itu Juga telpon saya Gus sampai itu Kenapa ngomong Kayak begitu Apakah Jenengan itu Tutup mata Tutup telinga sekarang Ketika dulu Anda juga ikut Mengkritik mereka Oh iya Gus Arya Saya saat itu Berserama itu Sama Abah Saya itu Dipanggung lagi Sama Abah Hajatnya pun Di tempatnya Abah Abah itu siapa Maulana Habib Ruti Itu khusus Kalau ada yang Mempertanyakan Tentang nasabnya Tentang DNA-nya Habib Ruti Kepruk sang kemu Begitu Itu saya membelak Apa sebagai guru saya Ya wajar Saya memalumi Lagian juga Habib Ruti itu Gak pernah ngaku-ngaku Sebagai cucu Nabi Habib Ruti juga Tidak pernah menghina Suriakri Songong Paham sampai sini Terus Pak Miftah Ngomong opo wai Apa yang dilakukan Oleh Gus Miftah itu Sama Itu sudah bertabayun Dengan saya Lalu guys Untuk yang itu Yang habib-habib Poknum itu bagaimana Los guys Kalau itu wajar saja Itu setiap punya Gus Miftah Loh Kenapa Besar kecil Guru-guru kita Ada beberapa habib Yang alim pun menjadi dampak Hanya gara-gara Isu nasab Yowes Gus tak tinggal dulu yow Wes kok lanjut Karekmu aku Arek ngarek Tidak Kuark Sampai Kareku Kareku Deus K Sampai Kareku Sejged Terima kasih.